Aku sudah menikah selama 4 tahun dengan Rosa Dia seorang yang cantik, baik dan juga perhatian Sebelum kami menikah, kami sudah berpacaran selama 2 tahun Jadi aku sudah cukup mengenalnya Namun selama kami menikah, kami belum dikroniai seorang anak Kami selalu berusaha dan berdoa Rosa sudah mencoba ke dokter untuk melakukan program hamil Tapi belum ada perkembangan Aku dan Rosa hanya bisa bersabar Hari ini seperti biasa, aku pergi ke kantor Di kantor aku bertemu dengan sekretaris baruku Yang bernama Dinda Tidak tahu kenapa, melihatnya saja membuatku merasa senang Dan jantung ini berdepan kencang Kenapa aku begini, gumamku dalam hati Di jam istirahat aku mengajaknya makan siang bersama Ayo kita makan siang dulu Ucapku kepada Dinda Tapi pak, pekerjaan saya belum selesai Jawab Dinda Tidak apa-apa din, nanti bisa kita lanjutkan lagi Lalu Dinda Lalu Dinda hanya menganggukkan kepalanya Dan mengikutiku ke restoran yang ada di depan kantor Di sana kami makan, di sana kami makan Kamu di sini tinggal sama siapa, Din? Tanya aku kepadanya Saya ngekos pak, jawab Dinda Jangan terlalu tegang gitu, Din Tidak ada yang menjaganya Keluarga orang tuanya saja tidak ada yang mau membantunya Jadi dia berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri Aku sedih saat mendengar ceritanya Tapi aku juga takjub Karena dia bisa berjuang sejauh ini Dan merubah hidupnya tanpa bantuan orang lain Setelah selesai makan siang Kami kembali ke kantor Dan melanjutkan pekerjaan masing-masing Karena pekerjaanku sudah selesai Aku pulang lebih dulu Sesampai di rumah Aku disambut Rosa Dia sudah menyiapkan makanan untukku Sebelum makan aku membersihkan diri terlebih dahulu Lalu makan bersama Rosa Setelah selesai makan Kami duduk di ruang tamu untuk menonton televisi Setelah-setelah itu Tiba-tiba handphone ku berdering Ternyata itu panggilan dari Dinda Aku pun menjauhi Rosa Halo, kenapa Dinda? Tanyaku kepadanya Mas Alek Misalkah kamu datang ke rumahku? Aku membutuhkan bantuanmu Ucap Dinda Baiklah, aku akan kesana Setelah mematikan telepon Aku pun berpamitan dengan Rosa Dengan alasan ada pekerjaan kantor Lalu aku pun pergi meninggalkannya Sesampai di rumah Dinda Aku pun masuk dan melihat Dinda yang sedang duduk di sofa Dengan pakaian yang terbuka Lalu aku mendekatinya Dinda menyuruhku datang Hanya untuk menemaninya Hanya untuk menemaninya Karena aku merasa kasihan Jadi aku menuruti saja Kami pun ngobrol berdua Hingga tak terasa sudah larut malam Aku juga sudah tidak mendengar suara Dinda lagi Ternyata Lalu berusaha melepaskan pelukan itu Agar Dinda bisa berjalan sendiri ke kamarnya Tapi Dinda Malah mengeratkan pelukannya Dan dia berkata Gendong aku Mas Alek Aku hanya menganggukkan kepala Dan mengendongnya menuju kamar Sesampai di kamar aku pun menurunkan Dinda di atas kasur Lalu ikut berbaring di sampingnya Mas Alek Aku tahu kok Istrimu tidak bisa memberikanmu keturunan Dan kamu pasti sangat menginginkan seorang anak Ucap Dinda kepadaku Kalau kamu ingin Mas Aku bisa memberikannya untukmu Aku tahu ini salah Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri Aku sangat mencintaimu Mas Lanjut Dinda Benarkah Dinda Kamu bisa memberikanku seorang anak Tanyaku lagi kepada Dinda Iya Mas Aku akan berusaha Lalu aku pun memeluk Dinda Dan mencium kedua pipinya Di malam itu Aku sungguh sangat merasakan kebahagiaan Hingga aku melupakan rosa Pagi pun tiba Aku melihat Dinda yang di sebelahku Lalu aku menciumnya Dan mengucapkan terima kasih Dan Aku akan menikahinya secara sirih Dinda hanya tersenyum manis Kepadaku Di pagi itu Aku pun pulang ke rumah Entah kenapa perasaanku terhadap rosa Sudah tidak seperti dulu lagi Jadi Mungkin sikapku juga akan berubah Aku melatakan handphoneku di meja kamar Lalu mengambil berkas-berkas yang akan ku bawa ke kantor Sesampai di dalam mobil Aku baru sadar Kalau handphoneku ketinggalan Aku segera masuk ke dalam rumah Dan menuju kamar Di kamar aku terkejut Ternyata rosa sedang memegang handphoneku Rosa Sini kembalikan handphoneku Aku sudah terlambat masuk kerja Maaf mas Jawab rosa Aku pun tidak menghiraukannya Lalu pergi begitu saja Apakah rosa melihat notip dari Dinda Tanyaku dalam hati Hari-hari ku lalui tidak seperti biasa Karena sekarang aku jarang di rumah Bisa dibilang Setiap malam aku selalu nginap di rumah Dinda Karena aku sudah menikahinya beberapa hari yang lalu Tanpa sepengetahuan rosa Dinda sekarang sedang mengandung anakku Aku sangat bahagia Akhirnya aku memiliki keturunan Karena Dinda sekarang hamil muda Jadi aku harus menjaga lebih ekstra Dan aku tidak akan meninggalkannya Aku pikir aku akan ke rumah rosa Untuk mengambil barang-barangku Dan segera pindah ke sini Rosa Bisa minta tolong kamu bereskan barang-barangku Aku ingin pergi ke luar kota Untuk beberapa hari Ucapku kepada rosa Iya mas Sebentar Setelah selesai rosa membereskan barang-barangku Aku pun pamit terlebih dahulu Dan mencium keningnya Ia tidak merasa curiga Kalau aku sudah membohonginya Aku pun menuju rumah Dinda Dan sekarang tak terasa Ini sudah tiga bulan tinggal bersama Selama aku bersama Dinda Aku hanya beberapa kali kasih kabar kepada rosa Kalau aku tidak bisa pulang ke rumah Hari ini aku akan mengajak Dinda pergi ke supermarket Untuk berbelanja disana Kami mengambil bahan makanan Dan juga susu bumil untuk Dinda Selesai berbelanja Selesai berbelanja Kami pun pulang Dan aku mengajak Dinda masuk ke dalam kamar Dinda Boleh gak aku menjenguk anakku Ucapku kepadanya Silahkan mas Jawab Dinda Lalu aku mencium dan memeluknya Ketika aku ingin membuka baju Dinda Terdengar suara barang jatuh di depan pintu Dan Ternyata itu rosa Rosa Kamu disini Ucapku dengan perasaan gugup di hati Kalian Sedang apa kalian Dan kamu bukankah kamu tadi hamil Aku melihat kamu membeli susu ibu hamil Ucap rosa menunjuk ke arah Dinda Maaf rosa Aku akan menjelaskan semua ini Kamu tidak bisa memberikanku anak Jadi aku menikahinya Dan sekarang dia sedang mengandung anakku Aku berusaha menjelaskan itu semua kepada rosa Enggak mas Kamu tega mas Ucap rosa sambil menangis Maafkan aku rosa Aku akan tetap mencintaimu Namun rosa mengatakan akan mengirim surat cerai Agar aku bisa menjalin hubungan dengan tenang Tanpa sembunyi-sembunyi lagi Rosa meminta maaf Karena dia tidak bisa memberikanku keturunan Setelah mengatakan itu semua Dia pun pergi menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!